Hai akhirnya kita masuk ke pantauan terakhir hingga akhir Desember 2022 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di UPTD PTA Provinsi Jambi terus tembus 180 kasus nih kasus ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya apa faktor sebenarnya kita tengok di pantauan Bang Jai tahun 2022 belum berakhir unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA Provinsi Jambi mendata sudah ada 180 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Jambi 180 kasus tersebut dari identifikasi sejak 1 Januari hingga awal Desember 2022 Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asinoprini mengatakan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan khususnya jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2021 yang hanya mencapai 134 laporan hingga akhir tahun dari 180 laporan kasus untuk tahun 2022 104 laporan merubahkan kasus kekerasan terhadap anak sementara 67 laporan sisanya merubahkan kasus kekerasan terhadap perempuan Asi menjelaskan masalah ekonomi hingga perubahan perilaku kehidupan bermasyarakat masih menjadi faktor utama timbulnya kekerasan untuk itu pembinaan mental dan spiritual di lingkungan keluarga maupun masyarakat patut untuk terus dimantapkan hari ini kami sudah menerima 180 laporan tapi belum untuk yang akhir minggu ya karena ini belum akhir minggu sampai hari ini 180 kasus itu ada kasus kekerasan tapi yang banyak kasus dibandingkan dengan tahun 2021 seperti apa bedanya agak naik jumlahnya lebih naik kalau 2021 ada yang terjadi di dominasi kekerasan seksual dengan rentang usia 12 hingga 16 tahun sedangkan untuk perempuan didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga Rian Chen Chen cek TV melaporkan